Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel saya Bersama saya Yadno Supriyadi Channel tempat belajar powerpoint Membuat presentasi dan berbagi template powerpoint secara gratis Oke ibu bapak guys Kita kali ini akan membuat presentasi yang menarik Yang simple ya Untuk presentasi digunakan oleh corporate atau perusahaan Juga oleh instansi pemerintah Atau mungkin oleh pribadi ya Untuk keperluan bisnis atau keperluan apapun ya Sebelum kita mulai Saya mohon like dan subscribe channel saya ini Supaya teman-teman semua bisa mendapatkan update dari saya Dan bisa mendapatkan template powerpoint secara gratis Silahkan download Nanti ada di deskripsi video ini Oke pertama saya ingin tunjukkan bagaimana saya mencari inspirasi warna ya Color ini Saya dapatkan dari website nya Adobe Ini namanya Adobe Color.com Ini adalah contoh warna yang akan saya ambil ya Dari Adobe ini Silahkan ini banyak sekali contohnya Tinggal di klik saja Kalau saya pakai screenshot Kemudian saya simpan disini ya Pasti disini Oke ini untuk contoh warna Untuk slide yang pertama Saya buat saja Untuk judul presentasi Harus menonjol ya Misalnya simple presentasi Ini adalah judulnya Kemudian saya pilih Text nya jenis Gotham board Size nya saya naikkan ke 120 Kita coba dulu cek cukup gak terlalu besar Oke saya Judulnya segini saja Oke Ya simpan tengah-tengah Kemudian saya text ini Mau saya warnanya gradasi ya Kita klik kanan saja Klik kanan Format shape Muncul dialog ini Format shape Kemudian kita pilih text option Kemudian pilih gradient Ya seperti ini Oke Warna yang pertama Kita pilih misalnya yang ini Kita klik pakai dropper Oke Warna yang kedua Kita pilih misalnya yang ini Ya seperti itu Atau mungkin warna yang lain ya Silahkan Oke Kemudian ini orientasinya Arahnya tinggal Dimana teman-teman tinggal pilih saja Misalkan yang ini Seperti itu ya Oke Kemudian Kita ya kasih kotak Ya seperti ini Oke Fillnya kita no fill Kemudian lainnya kita ukurannya Besarkan keempat point Kemudian pilih gradient Ya Garisnya kita kasih warna gradient ya Warna yang pertama Kita pakai warna yang ini Samakan saja Warna yang kedua Tiga pakai warna yang ini Orientasinya Orientasinya Samakan saja Seperti ini ya Oke Kemudian Di dalam sini ada Judul Subjudul ya Jadi Simple Dan Minimalis Oke Kemudian kita pilih textnya Dua tambor juga Size nya kita besarkan Ya Seperti ini Oke Kemudian kita text option Gradient juga Kita pilih ya disini Pakai yang ini Pakai yang ini Misalnya Kemudian orientasinya Ya Seperti itu Oke ya Sudah cukup Untuk slide yang pertama Judul Harus Menonjol Dan Menarik perhatian Audien Pertama kali melihat Oke lanjut Kita ke slide yang kedua Klik disini Pilih new slide Kita Hapus dulu Oke Saya mau format Background ini Dengan Picture Kita pilih picture Cari file nya Saya mau pakai Foto-foto Yang sudah saya Siapkan Ya Nanti teman-teman Siapkan saja Oke Misalnya pakai Foto ini Seperti ini Oke Kemudian Saya di atasnya Akan mengasih Shape Nutup ya Seperti ini Kita Nggak usah pakai garis No line ya guys Kemudian kita pilih Gradient Gradient Ini sama Sebentar Saya kopikan dulu Warnanya Saya mau pilih Warna yang Lebih muda Oke Kita ganti Ini warnanya Dengan warna Yang ini Seperti itu Kemudian Kita pilih Dari Atas ke bawah Dan kita Transparansi Klik yang ini Kita mau Transparansikan Seperti ini ya Kita coba lihat Transparansinya Ke 40% Yang Di bawah juga Kita transparansinya Ke 40% Ya Kurang lebih Seperti itu Kita tambahkan Lagi Ya Yang ini Kita transparansi Naikkan juga guys Ke 50% Oke Kemudian Kita Copy saja Ini saya mau copy Judul ini Disini Yang kedua Tapi ini warnanya Cukup dengan Solid color Ya Warna textnya Ya Seperti itu Cukup dengan warna putih Saja Oke Oke Kemudian Saya anggap Ini cukup Seperti ini Untuk slide Yang kedua Ini alternatif Judul Kalau tidak Suka yang putih Suka yang ini Silahkan Kita copy Kedikan saja Ya Ininya Nah Seperti itu Kemudian warna textnya Bisa langsung dari sini Ya Ya Cukup seperti itu Oke Kita buat slide Yang ketiga Oke Kita Buat Sama Seperti tadi Kita format backgroundnya Dengan picture Kemudian Kita pilih Gambarnya Nah Saya coba yang ini Ya Seperti itu Kemudian kita Insert Shape juga Di depannya Oke Seperti ini Kita No line Kemudian Pilih gradient Juga Seperti tadi Kita gelapkan lagi Warnanya Saya copy dulu Panduan warna ini Oke Untuk panduan warna saja Kita Pilih ini Yang lebih gelap Saya pilih yang ini Oke Yang atasnya juga Kita pilih Yang disini Misalnya Kemudian Transparansinya Kita Naikkan juga Ke 30 saja Guys Oke Seperti itu Yang biru ini Juga kita naikkan Transparansinya Ke 30% Oke Kemudian Saya mau buat Hiasan sebelah kanan ini Dengan Bentuk Segitiga Ya Seperti ini Ini Kita No line Oke Kita duplikat Ctrl D Kemudian Kita format Rotasi Ya Seperti ini Kecilkan Kecilkan Untuk Hiasan saja Kita Duplikat Yang ini Duplikat Kemudian Kita kecilkan Sebentar Ganti warna dulu Supaya kelihatan Oke Seperti ini Ya Oke Kemudian Disini Yang ini Kita duplikat Juga Ya Ini Hiasan Saja Kita atur Jom dulu ya Kita atur Oke Seperti itu Kurang ke tanan Ya Seperti ini Oke Kemudian Yang di atas ini Kita duplikat juga Kita kasih Disini Ya Seperti itu Ini kecilkan Lagi Misalnya Oke Yang ini Kita duplikat Oke Seperti itu Kemudian Ini duplikat juga Kita atur Ulang Disini Ya Oke Seperti ini Nanti kita lihat Hasilnya Kemudian Kita duplikat juga Yang ini Kita simpen disini Perkecil Ya Ini untuk membuat Hiasan Hiasan aja Ya guys Oke Seperti ini Kemudian Yang Ini Saya duplikat juga Simpen disini Agak besar Lagi sedikit Kecilkan Oke Seperti itu Kemudian ini Saya duplikat Simpen disini Kecilkan sedikit Kecilkan sedikit Kemudian Saya Ini duplikat Kecilkan sedikit Oke Ini belum selesai Baru kita susun saja Bentuknya Untuk hiasan Kita lihat Ya Seperti ini Kita selek semua Kita atur ulang Seperti ini Oke Kemudian Yang belakang ini Kita potong Dengan Bentuk Set yang ini Klik yang belakang dulu Set itu Kemudian Kita klik Segitiga ini Kemudian kita pilih Subtract ya Oke Sudah Kemudian Klik yang belakang Klik yang depan Segitiga ini Subtract Klik yang belakang Klik segitiga Format Ini Merge Subtract Lagi Yang belakang Ini Kita Subtract Oke Seperti itu Terus Sampai selesai Nah kita akan Memotong Set yang segitiga Di belakang itu Dengan bentuk Segitiga Yang kita buat Ini Sambil tekan Sip ya Klik Tekan Sip Klik Kemudian Subtract Klik Tekan Sip Klik Subtract Ya sekali lagi Oke Kita sudah Tampak ya Yang belakang Coba kita lihat Ya ini Variasi Santik sekali ya Ini untuk Menarik perhatian Saja Sebetulnya Hiasan ini Oke Kemudian Kita kasih Judul Disini Misalnya Susunan Slide Atau apalah Disini Silahkan Saya gunakan Gotambol Juga Kemudian Saiznya Kita Misalkan Warnanya Kita putih Saja Oke Oke Kemudian Kemudian Kita Buat Shape Bentuk Segi Empat Disini Sambil tekan Sip Kita tarik Ya Seperti itu No fill Kemudian Solid line Garisnya Warna putih Saja Ukurannya Kita naikkan Ke Dua Point Kita Lihat Oke Kita Duplikat Ini Nanti Oke Klik Ini Control D Pindah Kebawah Control D Control D Control D Oke Kita Sudah Punya Lima Kita Insert Text Disini Oke Kita Oke Seperti itu Kemudian Size 18 Nanti Kalau Kurang Tinggal Ditambahkan Saja Oke Punya Kita Duplikat Di Bawahnya Disini Kita Pakai Open Sun Saja Dengan Text Size Kita Kecilkan Oke Seperti Ini Kemudian Saya Mau Format Aligmen Ke Lab Sama Sama Di Kiri Oke Seperti itu Kemudian Kita Duplikat Control D Pindah Kebawah Control D Pindah Kebawah Control D Dan Control D Oke Sudah Ada Semua Ya Tinggal Atur Saja Ini Kurang Ke Atas Ini Juga Kurang Ke Atas Oke Ini Juga Kurang Ke Atas Oke Kita Kasih Nomor Saja Di kotak Ini Satu Ini Pilihnya Jenisnya Loft Tambot Kita Pilih Size Agak Besar 32 Warnanya Putih Saja Ini Control Control D Kita Pindah Kebawah Sini Control D Control D Control D Tinggal Ganti Saja Ini Nomor 2 Oke Guys Kita Ganti Juga Ini Kita Ganti Ini Kita Ganti Ini Nomor 5 Oke Guys Selesai Sudah Coba Kita Lihat Keseluruhan Hasilnya Oke Menarik Bukan Ya Seperti Itu Maksud Saya Oke Ini Akan Menarik Perhatian Ya Audien Kita Oke Lanjut Kita Ke slide Yang Keempat Guys Ini Di slide Yang Keempat Saya Mau Background Kosong Saja Kemudian Saya Mau Buat Seperti Ini Agenda Seperti Ini Saya Copy Saja Ini Oke Saya Copy Ini Kemudian Pindah Kesini Kita Kasih Warna Ini Warnanya Solid Build Saja No Lain Kemudian Warna Yang Sudah Tersedia Ini Ya Seperti Itu Schedul Nya Saya Copy Juga Sini Kemudian Text Kita Kasih Warna Hitam Saja Oke Misalnya Kita Kasih Nama Agenda Ya Ini Saya Duplikat Duplikat Ke Bawah Dan Duplikat 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 Oke Kita Ganti Warnanya Kita Ganti Warnanya Kita Ganti Ini Juga Warnanya Ini Juga Kita Ganti Warnanya Oke Seperti Itu Ini Kita Duplikat Lagi Sebelah Kanan Sini Kita Tarik Seperti Ini Ini Kita Duplikat Tarik Ke Kanan Kita Rapatkan Lagi Oke Ya Ini Duplikat Oke Ini Duplikat Kemudian Kita Tarik Ini 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 Juga Satu Kita Duplikat Silahkan Kita Tarik Ya Guys Oke Satu Dua Kita Buat Disini Tiga Empat Lima Oke Kita Ganti Juga Ini Juga Kita Ganti Guys Ini Juga Kita Ganti Ini Juga Kita Ganti Seperti Itu Ya Silahkan Nanti Saya Copy Text Ini Saja Ya Saya Copy Pastikan Disini Oke Kita Duplikat Text Ini Kebawah Duplikat Lagi Kebawah Duplikat Dan Duplikat Selesai Kita Atur Ulang Kita Atur Ulang Oke Seperti Itu Sekarang Kita Buat Hiasannya Di Sebelah Kanan Seperti Slate Yang Sebelumnya Kita Buat Hiasan Dari Segitiga Saja Oke Seperti Ini Ya Seperti Itu Kita Nolain Kemudian Saya Mau Ini Duplikat Ini Ya Kecilkan Oke Format Rotasi Ya Seperti Ini Nanti Kita Atur Oke Ini Kita Duplikat Juga Ya Seperti Ini Simpan Di Sini Ini Duplikat Kalian Kecilkan Oke Seperti Itu Ini Duplikat Kecilkan Sampai Tekan Shift Ya Kemudian Saya Duplikat Kecilkan Oke Saya Duplikat Ini Lagi Kecilkan Oke Seperti Itu Saya Duplikat Ini Kita Kecilkan Nanti Kita Rapikan Sebentar Duplikat Lagi Ini Ya Seperti Itu Kemudian Ini Saya Duplikat Sini Kecilkan Kemudian Ini Saya Duplikat Juga Nah Ini Saja Kita Duplikat Kecil Bentuk Ya Oke Seperti Itu Ini Saya Mau Duplikat Sini Oke Kita Rapikan Guys Supaya Jaraknya Sama Oke Oke Seperti ini Yang Atas Kita Rapikan Juga Turunkan Oke Kita Lihat Jaraknya Ya Seperti Itu Oke Perhatikan Selanjutnya Saya Akan Menggroupkan Ini Ini Saya Groupkan Beberapa Ini Saya Groupkan Ya Klik Kanan Group Ya Group Dengan View Dengan Picture Kita Pilih Gambarnya Ya Kita Cari Gambarnya Oke Misalnya Saya Pakai Gambar Yang Ini Saja Yang Terang Kita Lihat Ya Seperti Itu Ya Kemudian Ini Kita Kasih Variasi Warna Aja Misalnya Yang Lain Ini Juga Kita Kasih Variasi Warna Ya Ini Kita Kasih Variasi Warna Ya Oke Jadi Tidak Monoton Gunanya Untuk Menarik Perhatian Kita Coba Lihat Hasilnya Oke Guys Cantik Bukan Ini Sebelah Kanan Ada Variasi Ya Oke Seperti Itu Lanjut Slide Yang Selanjutnya Ya Ini Ini Masih Halaman Depan Daripada Presentasi Kita Oke Seperti Ini Ya Saya Coba Juga Membuat Animasi Atau Membuat Ini Ya Variasi Seperti Itu Kita Buat Seperti Ini Misalnya Saya Merotasi 90 Derajat Seperti Itu No Line Kita Buat Seperti Ini Saya Duplikat Kemudian Flip Vertical Ya Seperti Ini Oke Bentuk Awalnya Seperti Ini Ya Guys Saya Duplikat Disini Yang Saya Kecilkan Sambil Tekan Shift Oke Kita Atur Posisinya Oke Seperti Itu Ini Saya Duplikat Saya Kecilkan Juga Ya Kita Atur Jarak Oke Seperti Itu Ini Kita Gede Sedikit Misalnya Seperti Ini Oke Ini Kita Duplikat Lagi Kita Kecilkan Sedikit Oke Atur Ya Saya Duplikat Ini Kemudian Rotasinya Horizontal Ya Seperti Ini Kita Atur Jarak Oke Seperti itu Kemudian Saya Duplikat Ini Simpan Disini Oke Oke Kemudian Saya Duplikat Juga Yang Ini Kita Kecilkan Sedikit Saya Simpan Disini Nanti Kita Atur Ulang Oke Kita Naikkan Sini Guys Ya Seperti Itu Ini Saya Duplikat Kemudian Kecilkan Sedikit Kita Simpan Disini Guys Oke Kita Lihat Maju Lagi Cukupan Maju Lagi Cukupan Ya Kurang Lebih Oke Seperti Itu Kemudian Saya Mau Duplikat Yang Ini Simpan Disini Sesarkan Dikit Ya Seperti Itu Kemudian Saya Duplikat Yang Ini Ya Seperti Itu Di Bawah Sini Kita Kasih Juga Hias Hias Oke Seperti Ini Sambil Tekan Sip Ya Guys Kita Kecilkan Supaya Tetap Simetri Oke Saya Duplikat Yang Ini Saja Oke Saya Anggap Selesai Kita Atur Ulang Posisinya Lihat Ya Saya Simpan Di Tengah Tengah Ini Oke Mau Jadi Apa Perhatikan Satu Dua Kita Grupkan Tiga Empat Lima Ya Ini Kita Grupkan Klik Kanan Grup Dan Grup Kemudian Pilih Picture Saya Pilih Image People Aja Kita Pilih Orang Orang Kemudian Pilih Wajah Oke Seperti Itu Kita Atur Left Dan Right Seperti Seperti Oke Seperti Itu Warnanya Kita Ganti Ganti Sesuai Selera Ini Ganti Ini Juga Kita Ganti Ini Kita Ganti Seperti Itu Oke Kita Insert Text Misalnya Selamat Datang Welcome Gitu Ya Silahkan Nama Saya Gitu Guys Siapa Yang Memberikan Presentasi Ya Biasa Pejabat Atau Direktur Perusahaan Silahkan Disini Tulisannya Pake Text Pake Gotabon Kemudian Saya Insert Disini Text Juga Saya Pilih Random Saja Dulu Ya Oke Seperti Ini Silahkan Nanti Diganti Namanya Saya Pake Jenis Font Open Sun Open Sun Seperti Itu Size Kita Kecilkan 14 Rata Kiri Kanan Warna Text Kita Pilih Yang Abu Abu Oke Cukup Simpan Di Saya Duplikat Ini Kasih Nama Misalnya Mister Yatno Supriyadi Ya Oke Seperti Itu Cuma Keren Hurufnya Kita Kecilkan Sedikit Oke Kita Atur Ya Di Tengah Tengah Seperti Ini Ya Ini Kita Tengah Tengah Kan Ya Seperti Itu Oke Slide Yang Kelima Kita Lihat Cantik Minimalis Simple Menarik Perhatian Jadi Ingat Guys Ini bagaimana Cara Membuatnya Perhatikan Seperti Tadi Oke Selanjutnya Saya Ingin Membuat Animasinya Oke Ya Guys Perhatikan Saya Akan Menganimasikan Ini Animasi Kemudian Kita Pilih Animation Pen Yang Pertama Kali Muncul Adalah Kotak Ini Kotak Ini Saya Mau Buat Animasi Wipe Saja Seperti Itu Arahnya Ke Kanan Ya Kemudian Startnya With Previous Durasinya 0,5 Saja Cukup Kemudian Text Judul Kita Apply In Seperti Itu Saya Dari Kiri Juga Seperti Itu Kemudian Startnya With Previous Durasinya 0,25 Delainya Ya 0,5 Jadi tulisan Simple ini muncul Setelah kotak Ini muncul Ya Kemudian Animasinya Kita Klik Kanan Pilih Effect Option Saya Akan Menganimasikannya Munculnya Per huruf Dari huruf S dulu I, M, P Dan seterusnya Ya Jadi pilih Disini By letter Kemudian Jarak Antar hurufnya 50% Ya Seperti Itu Ya Nah Oke Seperti Itu Kemudian Yang Ini Yang Bawah Saya Pilih Plot In Ya Seperti Itu With Previous Kemudian Durasinya Singkat Saja 0,5 Delainya Jadi kita Delainya Setelah Tulisan Simple ini Selesai Animasinya Ya Baru Tulisan Di bawahnya Kita muncul Coba Oke Bagus Simple Cepat Sederhana Kemudian Transisinya Kita buat Sederhana Saja Hapus Saja Seperti Itu Oke Kemudian Slide yang Kedua Ini Ada Tulisan Dan Ada Apa Ini Subjudul Di bawahnya Oke Karena Backgroundnya Kita Nggak Akan Animasikan Kita Hanya Text Ini Saya Pilih Animation Kemudian More Entrain Kita Pilih Basic Jump Oke Seperti Itu Jadi Startnya With Previous Kemudian Kita Lihat Ya Seperti Itu Durasi 0,5 Cukup Yang Ini Subjudul Di bawah Kita Pilih Animasi Yang Lain Oke Seperti Itu Saya Pilih Expand Ya Kemudian Startnya With Previous Dan Durasinya 0,5 Saja Di Delay Kita Setelah Tulisan Simple Ini Muncul Kita Lihat Oke Seperti Itu Transisi Animasi Ini Kita Masih Push Juga Seperti Itu Oke Kemudian Yang Slide Yang Ketiga Ini Text Kita Animasikan 1 2 3 4 5 Ini Animasikan Background Nggak usah Kita Animasikan Otomatis Muncul Ya Background Ini Animasinya Kita Pilih Coba Cari Effects Yang Lain Misalnya Oke Seperti Itu Kita Pilih Bounds Jatuh Dari Atas Durasinya Kita Pilih 0,5 Kemudian Effect Option Kita Pilih Perhuruf Perhuruf Perkata Coba kita Text Perkata Perkata Kita Coba Jarak Antarkata Muncul Itu 50% Ya Terlalu Cepat Kita Panjangkan Satu Detik Ya Seperti Itu Oke Ini Saya Groupkan Kotak Ini Dengan Text Satu Ini Kita Ctrl G Untuk Group Nanti Animasinya Kita Pilih Kita Coba Grow Oh Kita Buang Saja Kita Pake Jump Saja Ini Basic Jump Ya Muncul Oke Kemudian Ini Kita Pilih Wipe Dari Kiri Ke Kanan Ya Seperti Itu Oke Kita Atur Dulu Yang Text Ini Tadi Jump Ini Yang Text Ini Kita Jump Saya Belum Atur Ini Start With Previous Durasinya 0,25 Kemudian Delainya Oke Setelah Tulisan Judul Ini Muncul Baru Angka Satu Ini Muncul Lanjut Dengan Tulisan Ini Text Anda Disini Start With Previous Durasinya 0,25 Saja Kemudian Delainya 1,75 Karena Muncul Text Ini Muncul Setelah Angka Satu Ini Muncul Selanjutnya Text Yang Di Bawah Ini Saya Mau Pakai Wipe Juga Dari Kiri Ke Kanan Kemudian With Previous Kemudian Durasinya 0,5 Delainya Kita Naikkan 0,50 Saja Waktunya Semua Kita 0,5 Kita Coba Ya Slide Muncul Angka Satu Jom Oke Ini Terlalu Dekat Yang Di Bawah Ini Kita Naikkan Lagi Delainya Jadi Setelah Text Anda Disini Yang Di Atas Text Orayan Singkat Disini Akan Muncul Jadi Ada Delainya Oke Seperti Itu Selanjutnya Yang Bawah Juga Kita Groupkan Kita Copy Pinter Saja Animation Pinter Ini Ya Kita Copy Sini Kemudian Kita Kesini Oke Kemudian Kita Tinggal Atur Delainya Jadi Angka 2 Ini Muncul Setelah Urayan Yang Di Atas Muncul Animasinya Jadi Delainya Kita Naikkan Oke Di 2,75 Yang Ini Kita Kopikan Dari Atas Saja Kita Copy Animation Pinter Kemudian Klik Disini Ya Seperti Itu Kemudian Kita Delainya Saja Naikkan Ke 3,25 Yang Ini Juga Kita Copy Dari Atas Delainya Kita Naikkan Lagi Delainya Jadi Prinsipnya Seperti itu Animasi Itu Akan Muncul Kapan Kita Pakai Delainya Oke Tekung Persingkat Saya Lanjut Saja Ini Control G Kita Copy Animation Painter Dari Sini Kemudian Kita Naikkan Delainya Ini Saya Mau Copy Juga Disini Ini Naikkan Saja Delainya 4,75 Oke Karena Ini Sama Ya Kita Tinggal Naikkan Delainya Saja Oke Seperti Itu Yang Bawahnya Juga Sama Kita Grupkan Juga Kemudian Kita Kasih Animasi Dari Atas Sini Kopikan Sorry Yang Ini Yang 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 4 Ini Oke Kita Naikkan Delainya Lagi Oke Kemudian Yang Ini Kita Kopikan Animasinya Saja Delainya Naikkan Kita Kopikan Kopikan Lagi Untuk Di Bawahnya Delainya Kita Naikkan Ya Ini Yang Kelima Kita Grupkan Kopikan Animasinya Dari Atas Sini Kita Oke Lanjut Ke Slide 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 Ini 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 Variasi Kita Ini Kita Jump Out Pilih Animasinya Basic Jump Kita Pilih Yang Sorry Ini Pilih Seperti Itu Ini Muncul Juga Animasinya Jump Oke Seperti Itu Kita Start Setarnya Dulu Atur With Previous Kemudian Yang Ini Start With Previous Juga Kita Sama Sama Saja Kita Copy Animasinya Kesini Kemudian Ini Kita Copy Kesini Ini Kita Copy Kesini Kita Lihat Oke Seperti Itu Muncul Oke Selanjutnya Kita Text Ini Judul Kita Animasikan Kita Pilih Yang Lain Misalnya Apa Ini Expand Seperti Itu Atau Kita Pilih 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 Aja Teman Teman Oke Ini Wip Bagus Keliatannya Startnya Wip Previous Kemudian Delay Kita Mundurkan Sedikit Kita Coba Oke Seperti Itu Ini Yang Yang Saya Bilang Tadi Ini Angka Dengan Background Ini Kita Groupkan Dulu Ini Kita Add Animation Kita Ke Kanan Oke Seperti Itu Ini Text Ini Dengan Background Kita Groupkan Ctrl G Ya Group Kemudian Kita Wip Pilih Ke Kanan Oke Seperti Itu Dan Seterusnya Ya Kita Ctrl G Kita Wip Ke Kanan Semua Ya Pilih Ini Juga Sama Ctrl G Kemudian Wipe Kita Pilih Apa Arahnya Ke Kanan Oke Yang Ini Lanjut Saja Kita Group Kita Wipe Pilih Arahnya Ke Kanan Sama Yang Ininya Juga Guys Oke Pilih Sambil Tekan Shift Kita G Eh Ctrl G Kita Pilih Animasinya Kita Ke Kanan Seperti Itu Ini Ctrl G Kita Pilih Wipe Juga Animasinya Arahnya Ke Kanan Juga Yang Ininya Juga Sama Pilih Semua Ctrl G Pilih Wipe Arahnya Ke Kanan Juga Guys Oke Yang Ini Juga Sama Ctrl G Untuk Digrupkan Pilih Animasinya Wipe Arahnya Ke Kanan Juga Kita Pilih Ini Ya Wipe Arahnya Ke Kanan Juga Oke Sekarang Kita Atur Urut Urutan Ini Keluar Yang Pertama Adalah Jadul Ini Tentunya Yang Kedua Text Ini Kita Pilih With Previous Ya With Previous Tapi Delainya Kita Durasinya 0,5 Cukup Ya Kemudian Yang Ini Kita With Previous Delainya Aja Kita Munculkan Kemudian Yang Bawah Lanjut Ya With Previous Juga Kemudian Delainya Aja Kita Mundurkan Jadi Posisi Delainya Ini Lihat Setelah Yang Di Atasnya Baru Yang Di Bawah Muncul Ya Seperti Itu Cara Menganimasikannya Oke Kita Pilih With Previous Semua Delainya Kita Atur Mundur Oke With Previous Delainya Kita Mundur Seperti Itu With Previous Delainya Kita Mundurkan Semua With Previous Hanya Delainya Kita Mundurkan 0,5 Detik Seperti Itu Jadi Dia Akan Muncul Setelah Yang Sebelumnya Selesai Dianimasikan Oke Oke Seperti Itu Kita Lihat Mulai dari Text Saja Ya Oke 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 Seperti Itu Oke Guys Sudah Selesai Yang Selanjutnya Kita Slate Yang Kelima Ini Saya Mau Animasikan Add Animation Kita Pilih Coba Seperti Itu Atau Diamond Oke Oke Seperti Ini Atau Kita Pilih Basic Jom Seperti Itu Oke Yang Lain Kita Pilih Juga Basic Jom Seperti Itu Kita Copy Saja Format Painter Oke Saya Pilih Lagi Ini Copy Saja Kesini Kita Copy Juga Kesini Kita Juga Copy Kesini Kita Juga Copy Kesini Oh ya Startnya With Preview Semua Tadi Kita Lupa Atur Oke Jadi Pada Saat Nanti Presentasi Ini Dijalankan Dengan Sendirinya Bersama Sama Ya Tidak Perlu Mengklik Mouse Gitu Oke Start With Preview Kita Coba Oke Sama Sama Ya Munculnya Oke Selanjutnya Kita Text Selamat Datang Kita Tadi Pakai Wip Juga Seperti Itu Oke Start With Preview Kemudian Delay Kita Naikkan Setelah Gambar Gambar Muncul Baru Text Selamat Datang Ini Muncul Ini Kita Pakai Wipe Saja Pilih Dari Atas Ke Bawah Oke Seperti Itu Startnya With Preview Delay Kita Mundurkan Durasinya Tetap 0,5 Detik Kemudian Ini Saya Pilih Wipe Saja Tapi Dari Kiri Ke Kanan Oke Startnya With Preview Durasinya 0,5 Detik Hanya Delay Kita Mundurkan Oke Kita Lihat Slide Yang Terakhir Oke Mantap Oke Guys Kita Sudah Selesai Di Slide Yang Kelima Untuk Video Selanjutnya Nanti Untuk Slide Selanjutnya Silahkan Lihat Di Video Saya Yang Berikutnya Kalau Mau Download Template Ini Silahkan Anda Download Ada Di Deskripsi Video Saya Akan Saya Simpan Di Google Drive Ini Saya Kasihkan Gratis Saya Kasihkan Gratis Silahkan Nanti Download Jangan Lupa Subscribe Ikuti Terus Channel Saya Bagaimana Saya Membuat Presentasi Presentasi Ini Yang Mudah Diikuti Oleh Teman Teman Semua Walaupun Pemula Begitu Ya Kemudian Nanti Lihat Hasil Desain Saya Ini Bisa Menjadikan Rujukan Atau Contoh Supaya Powerpoint Yang Teman-teman Buat Semua Itu Bisa Tampil Cantik Dan Menarik Ya Ini Jadi Rujukan Saja Oke Nanti Kalau Tidak Suka Warnanya Bisa Diganti Foto 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 Bisa Diganti Dan Lain Sebagainya Ini Hanya Contoh Sekian Semoga Bermanfaat Berbagi Tak Pernah Rugi Hidup Harus Jadi Solusi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Outro 1 Views 3 2 2 3 7